Hai sahabat, dukung terus AKH channel ya Jangan lupa di subscribe Like, comment, and share Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya ya sahabat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ketemu lagi disini dengan saya Apib Disini AKH channel sahabatnya Di video kali ini saya akan melihat perkembangan Pohon terong, terong ungu sahabatnya Yang di video-video sebelumnya saya sudah berbagi kepada sahabat Carung ungu ini dari persemayan dipindah ke media transit Nah ini perkembangan dari seminggu kemarin sahabat ya Hampir seminggu lebih 10 hari lah Ini sudah kelihatan sangat gede-gede Nah disini saya akan mencoba berbagi kepada sahabat Habis dari port media transit ini Jadi sudah waktunya untuk dipindah sahabat ya Ke pot-pot yang sudah saya sediakan Nah ini seperti ini Pot-potnya sudah saya sediakan Carung ini dari persemayan ke media transit di video sebelumnya Ini sudah sekitar 10 hari sahabat ya Ini perkembangannya sudah bagus sahabat Daun-daunnya juga sudah banyak Terus kalau misalkan terlalu lama di media port transit ini Dia nanti akan funket sahabat ya Akan ngelek Jadi ini sudah waktunya untuk kita pindah Ini dari hasil 10 hari kemarin Di media port transit ini sudah bagus sahabat ya Kertumbuhannya sudah bagus Nah ini sudah waktunya untuk dipindah ke pot yang lebih besar Pot media tanam Disini sudah disiarkan media tanamnya Pot-potnya Untuk pemindahannya sangat gampang sahabat ya Mudahnya kita untuk apa Dari pot transit itu Kita tinggal giniin aja Ini dia keluar tanpa mempengaruhi akar yang ada sahabat ya Jadi untuk menghindarkan dari kesetresan tanaman sayur terong ini sahabat ya Nah disini sudah bagus sahabat ya Kelihatan sangat bagus-bagus Saya juga memberikan tip kepada sahabat Kalau misalkan memindahkan sayuran Mau buah Mau sayuran buah Terus mau sayuran daun Kita usahakan pemindahan di Sore hari sahabat ya Karena di sore hari Sinar matahari sudah Tidak ada Terus Bagus juga buat Pertumbuhannya sahabat ya Kalau misalkan tidak sore juga Pagi-pagi bisa Tapi harus pagi-pagi sahabat ya Sekitar jam 7 atau jam 6 Jadi Kedepannya Kalau misalkan Terik matahari Dia Perakarannya sudah bagus Di Media tanam sahabat ya Seperti ini Ini saya akan Melakukan Pemindahan dulu Sahabat ya Saya akan melakukan Pemindahan Kemedia Kemedia tanam Karena Proses pemindahannya Tidak akan saya Videokan Karena tidak ada Yang Karena di atas Sahabat ya Di atas dah Susah Untuk Mempediokannya Tapi Intinya Cara pemindahannya Gini aja sahabat ya Sangat mudah Kita Balikin Nah ini akar-akarnya Sudah ada Di dalam Kita balikin Jadi nanti Posisi akarnya Sama tanahnya Terbawa sahabat ya Saya akan Memindahkan dulu Pohon Perong ini sahabat ya A few moments later Nah seperti ini Sahabat ya Vasio Setelah saya pindah Dari Media Pot Transit Ke media Pot Tanam Ini sudah saya pindah Sahabat ya Seperti biasa Nanti setelah saya pindah Dari Pot Transit Ke media Tanam ini Sekitar Dua minggu Melihat perkembangan Dari Dari Pohon Terong ini Baru kita Melakukan Pemukukan Sahabat ya Nah ini Nah ini Dari media juga Sudah Bagus sahabat ya Sudah Gembur Terus Persampuran Medianya juga Saya menggunakan Skam Terus Pupuk pompos Pupuk kandang Nah ini Media Medianya Sudah saya simpan Beberapa Ming Hampir Satu minggu Lebih Sahabat Yang ini Sudah bagus Kadar Keasaman Tanahnya Sudah Stabil Nah disini Saya sudah Melakukan Penanaman Dari Media Pot Transit Ke Pot Media Pot Tanam Saya juga Memberikan Tip Kepada Sahabat Kalau Misalkan Menanam Terong Kita Lakukan Potnya Jangan Terlalu Kecil Sahabat Ya Ukurannya Harus Sebesar Gini Jadi Ideal Untuk Terong Ini Sahabat Idealnya Cukup Segini Ukuran Polybag Karena Pohon Terong Itu Kan Perakarannya Besar Sahabat Jadi Kalau Misalkan Terlalu Kecil Nanti Akan Berpengaruh Juga Perakarannya Akan Gelek Terus Berpengaruh Terhadap Buah Yang Nanti Dihasilkan Sahabat Usahakan Polybag Ukurannya Sebesar Gini Sahabat Ini Gak Tau Ukuran 40 Kalau Gak Salah Ini Ukuran 40 Nah Ini Sebesar Gini Polybag Ini Juga Saya Tanam Disini Satu Di Pot Biasa Soalnya Kehabisan Polybag Ini Juga Saya Tanam Lagi Satu Disini Di Bekas Bascom Satu Bascom Yang Sudah Gak Kepakai Saya Mempaatin Buat Menjadikan Pot Sahabat Pohon Terong Ini Kan Ident Kita Menanam Di Polybag Sahabat Ini Saya Menanam Di Polybag Nah Ini Untuk Langkah Kedepannya Kita Jangan Terlalu Panas Sahabat Untuk Meletakkan Atau Posisi Pohon Carung Tersebut Jangan Terlalu Panas Jadi Usahakan Sinar Matahari Cukup Sekitar 60% Sahabat Sinar Matahari Cukup 60% Soalnya Kan Kita Nanam Di Polybag Sahabat Jadi Kalau Misalkan Terlalu Panas Ini Kan Polybag Jadi Kadar Air Yang Terkandung Di Dalam Polybag Ini Sangat Sedikit Nanti Kalau Misalkan Terlalu Terik Panas Nah Ini Polybag Ini Akan Kering Jadi Perakarannya Nanti Akan Jelek Sahabat Nah Diusahakan Kalau Misalkan Menanam Terong Diusahakan Jangan Terlalu Panas Minimal 60% Terkena Panas Sahabat Jangan Terlalu Terik Biar Nanti Menghasilkan Terong Yang Bagus Sahabat Yang Buah Yang Besar Terus Berkualitas Juga Ini Saya Sudah Pindahkan Dengan Cara Tadi Seperti Biasa Kita Balik Ininya Apa Sih Pot Transit Jadi Terbawa Sama Akarnya Untuk Menghindari Stress Stress Terhadap Tanaman Sahabat Seperti Ini Seperti Ini Saya Sudah Lakukan Sahabat Terima Kasih Banyak Sahabat Sudah Menonton Video Video Saya Dari Mulai Video Menanam Stroberi Menanam Sayuran Selada Terus Bawang Laun Di Video Video Saya Di Channel Saya Sudah Tersedia Sahabat Tinggal Dilihat Mudah Mudahan Jadi Referensi Buat Sahabat Untuk Selalu Berkebun Dan Selalu Menanam Sahabat Dan Semoga Sahabat Semua Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Rizki Yang Barokah Dan Halal Jangan Jangan Lupa Sahabat Dukung Terus Channel Saya Dengan Cara Di Like Di Share Di Comment Dan Di Subscribe Terima Kasih Banyak Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bermanfaat Sahabat Wabilahi Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh